Intro Di event GS 2023 ini, karoseri Tantra membawa 5 buah bus buatannya. Mulai dari model eksekutif, double decker, serta memperkenalkan model terbarunya yakni Avante Grand Cap 10. Nah, apa yang membuat bus ini terasa spesial? Kita simak review dari Mas Arkan yang sudah mencoba langsung fasilitas di dalam bus ini. Ini di belakangku sekarang, ini bus buatan karoseri Tantra, jadi dia ini double decker, seperti itu. Nah, ini unit yang dipamerin sekarang ini, dia ada sedikit perubahan dibanding karoseri Tantra yang double decker sebelumnya. Jadi, kalau di bagian depan sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Paling perubahan di bagian depannya cuma lampu DRL-nya aja yang sekarang udah nyala adalah lampu sen-nya. Tapi kalau di bagian samping, kita tunjukin bagian sampingnya. Nah, ini ada yang berubah nih. Di bagian sini yang berubah dibanding double decker Tantra yang sebelumnya. Jadi di bagian sini, sama di bagian bawahnya, yang sekarang ada krumenya dari sini sampai belakang. Velg-nya ini dia sekarang dirubah menjadi velg Alcoa. Mungkin karena pameran kan memang pakai velg Alcoa biar dia kelihatannya kinclong ya. Tantra ini konsepnya bagus tahun ini. Dia konsepnya memakai konsep livery yang dimana dijelaskan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, contohnya nih, tuh. Ini yang di double decker, itu ada pulau Papua. Terus ada penjelasannya, ini jumlah penduduk, terus seluasnya pulau Papua, terus titik tertinggi puncak jaya-wijayanya di berapa meter. Jadi, keren konsepnya si Tantra tahun ini. Yuk, sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di deck bawah dari double deck-nya Tantra. Nah, di bagian bawahnya ini, ini dia slipper nih. Ada 6 slipper yang berada di deck bawah. Nah, dari si kursinya ini, dia menggunakan kursi buatan rimba kencana. Jadi, dia sintetik MBTEC. Terus, dia menggunakan kursi dari MBTEC premium Carrera special color. Jadi, ini warnanya benar-benar warna yang direquest khusus oleh PO yang membeli bus double decker ini. Jadi, warnanya langka sekali juga ini buatan rimba kencana, joknya, dan sudah dimodifikasi lebih nyaman lagi. Sehingga kalau kita duduk di sini, itu akan merasakan sensasi yang nyaman selama perjalanan menggunakan bus ini. Oke, jadi seperti itu aja di bagian bawahnya. Jadi, di bagian bawah ini ada 6 slipper yang nyaman banget. Sekarang kita lihat yuk, di bagian deck atasnya seperti apa. Oke, jadi ini kita naik ke lantai 2 atau deck atas dari bus double deckernya Harapan Jaya. Dan di atas ini, dia konfigurasi kursinya itu kayak super eksekutif gitu. Jadi, 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Oke, jadi sekarang kita sudah duduk di kursi yang sendiri atau kursi jomblo ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang kalau berpergian sukanya sendirian atau biasanya perempuan gitu ya, yang nggak mau diganggu oleh sebelahnya. Dan ini kursinya bener-bener jumbo banget, besar banget, dan ini warnanya bagus banget. Terus juga ada jahitan-jahitan di tengahnya yang menambah kesan mewah dari bus ini. Terus, di jok ini juga ada ini-ini, kayak sayapnya gitu ya. Ini kalau rimba kencarnya memang mikirin sampai sebegini ya, jadi bagaimana caranya badan kita atau pinggang kita tuh tersanggah dengan baik oleh si sayapnya ini. Terus juga di bagian atasnya, di kepala, ini dia kayak ada ngelengkung gitu. Biar kepala kita tuh kalau di sini, misal bis kan goyang-goyang ya, itu nggak kemana-mana tuh kepalanya. Jadi tetap lurus kepalanya, seperti itu. Terus, di kursi ini kita mendapatkan banyak sekali, apa ya, fasilitas lah ya. Pertama, di sebelah kiri ada tiga cup holder, ini ada dua yang besar dan satu yang kecil. Kemudian juga kita diberikan double leg rest, bukan double leg rest sih, satu leg rest, satu foot rest. Yang mana leg restnya di sebelah sini, kita bisa angkat, seperti ini leg restnya. Dan foot restnya kita tinggal dorong ke bawah seperti ini, dan jadilah seperti ini posisi kita bener-bener selonjoran sempurna. Nah, dengan tinggi ke 175 cm, ini masih ada space kaki dengan jok di bagian depan. Ada banyak fasilitas lagi yang ada di kursi ini. Yang pertama, ini arm rest sebelah kanan, kalau kita buka, ini kita mendapatkan meja lipat. Nah, ini ada meja lipat, jadi meja lipat ini bisa kita pakai misalkan kita mau makan, atau misal teman-teman kerja gitu ya, pakai tablet, pakai laptop, ini bisa digunakan meja lipatnya. Dan ini meja lipatnya bisa kita adjust untuk posisinya, bisa kita maju-mundurin. Tuh, misal kita perlu segini jaraknya, bisa kita majuin. Kalau mau diketin, tinggal dimundurin. Kemudian juga di setiap kursinya, ini ada USB slotnya di sini. Ada USB slot, terus juga di sini ada tuas, yang mana tuasnya ini kita bisa gunakan untuk mereclining si sandaran punggungnya. Tuh. Oke, jadi nggak cuma sampai di bangkunya, ini sampai di atasnya, ini kan ada bagasi atau kompartemen penyimpanan. Ini juga dia memakai bahan dari MB-TEC, jadi bener-bener kalau kita megang si bagasinya ini, ini lembut banget. Nah, bagaimana? Keren dan nyaman kan interior busnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!